Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya oke ketemu lagi dengan saya Dudi Fulgifli di podcast ngobrolin branding tanpa pusing nah di video kali ini saya akan ngebahas tentang apa sih tantangan-tantangan yang dihadapin oleh pebisnis-pebisnis kecil ya yang masih yang jualannya jualan-jualan di pinggir jalan kemudian kalau misalnya online itu masih jualan frozen food atau jualan apapun misalnya cuma masih kecil gitu kalau saya mau jadi lebih besar apa sih tantangan-tantangannya dihadapin gitu ya saya mau ngebahas itu sama teman saya mas Tulus kalau anda bisnisnya masih kecil gimana mau tumbuh podcast ini cocok buat anda ikuti video ini sampai selesai teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa ini saya mau ngebahas tentang problematika bisnis small bisnis mikro bisnis mikro dengan mas Tulus mas Tulus ya lus anda itu sebetulnya jualannya gimana sih jualannya apa dulu jualannya jualannya selama ini kan teman-teman tahu anda itu cuma ikut-ikut aku aja kemana-mana gitu Jadi saya itu jualannya itu frozen food Tetapi fokusnya di lauk Dan lebih zoom in lagi Di produk bebek ungkep Sama ayam ungkep siap goreng Gaya ya Dan lebih zoom in lagi Zoom in apa saja nih? Zoom in itu fokus Auto fokus Fokus Di potret dari atas itu fokus Efek ikut seminar sana-sini dia Oke tantangan-tantangan apa sih yang dihadapiin loh Kamu jualan frozen food Bebek sama ayam Jualannya dimana? Jualannya di sebuah jalan di pinggir jalan Sebuah jalan di pinggir jalan Di pinggir jalan di Semarang Kalau teman-teman yang dari Semarang Pasti tahu di jalan gedung munduraya Dekat SPBU Artinya itu Jalur arah orang pulang kerja Karena disitu berkumpul banyak perumahan Di ujung perumahan Jadi itu Orang pulang kerja Melewati itu semua Dan trafiknya itu Sangat padat Mungkin Triliunan motor dan mobil Tiap sore itu Wow Triliunan itu Maksudnya berserta Amuba-amuba Dan bakteri bakteri Di dalam motor itu Maksudnya gitu ya? Iya Triliunan bakteri bayi Oke Berarti kamu jualannya offline ya? Offline Kan banyak di luar sana Sebetulnya yang Lagi berusaha Menjual online Kenapa kamu memilih Tetap offline? Satu Karena Barang saya Cuman sedikit Barang bebek ya Bukan barang saya Barang saya itu Satu dong Barang saya cuman sedikit Artinya modalnya terbatas Barangnya sedikit Dan saya mungkin Intinya Perlu ilmunizing Digital marketing Digital internet marketing Jadi cuman dijual offline saja Online ya cuman via WA-WA group Terus ya Antara-antara Di sama Facebook di grup-grup Semarangan itu Yang tidak berbayar Artinya Iklan-iklan yang tidak berbayar Nimbung-nimbung di Grup-grup Dagang-dagang di Semarang saja Berarti kamu selama ini Jualan lewatnya offline Dengan mangkal Ya, mangkal Mangkal di pinggir jalan Sore jam 3 sampai jam 6 Asal sampai Maghrib saja Jam 3 sampai jam 6 Berarti 3 jam saja ya Ya, banyak orang pulang kerja Oke Sebetulnya ini ada yang menarik Pelajaran ya Buat teman-teman semuanya ya Mas Tulus itu Mangkal Pakai motor Kalau tidak salah ya Betul Motor yang di pinggir Pakai Apa namanya Belakangnya dikasih Beronjong Beronjong Nah, ini seperti ini gambarnya Nah, ini namanya Beronjong ya Mas Tulus Standby setiap sore Jam 3 sampai jam 6 Di pinggir jalan Yang tadi sebetulnya Ada poin yang menarik Ketika Mas Tulus mengatakan Kenapa saya Memilih jalan itu Karena ini adalah Jalan akses Masuk ke perumahan ya Betul Banyak perumahan di situ Dan di situ Kalau sore itu Jamnya orang pulang kerja Kebanyakan melewati itu Betul Yang dimana jumlahnya Triliunan motor ya Triliunan Triliunan Padat sekali Padat sekali ya Karena orang pada mau Padat meratap Padat merayap Padat meratap Meratap Naik tanggal tua Meratap Pakku bareng Nah Mas Tulus Kenapa Memilih jalan Yang sebagai Jalan pulang Orang dari kantor Kenapa Memilih itu Ya itu cuman Ya tidak sengaja Pertamanya Ini punya produk Di dalamku Di mana ya Terus cari-cari tempat Mencoba di pasar ini Di pasar banyumane Mencoba pagi Artinya di pasar Di pasar tradisional Di pasar tradisional Tapi di pinggir jalannya Tetap di pinggir jalannya Tapi situ Trafiknya Trafik orang Pasar tradisional Pulang pergi lah Biasanya mangkal pagi Habis ngantara anak sholah Mangkal sampai jam 10 Nah gitu-gitu Terus Ada Corona Lumayan itu sebenarnya Oh sebenarnya udah Suka-suka Dan itu belum frozen Itu jualnya seger Belum frozen Masih Habis dimasak Terus Dikasih Mika Artinya segar ya Dan buku belum frozen Berarti bebek goreng Bebek ungkep Bebek ungkep belum digoreng Tapi enggak frozen Oh tapi enggak frozen Ya itu responnya lumayan Terus Corona menghantam dunia Yeeeeng Kayak efek yang Terus Akhirnya penjualan menurun Drasis Oke Terus Jualan disitu kok tidak Prospek lagi Kalau pagi Setelah Corona Iya Mulai masuk Corona nih Jualan turun Suut gitu Di pasar itu? Iya di pasar Terus Pihak ya Gweng isong Ngangkat menih Pihak ya Apakah guleng guleng liane Itu belum Kepikiran jualan sore Masih pagi Karena fokusnya Makanan ya pagi Belum dapat ilmu-ilmu Nyegat uang kerja Terus akhirnya Menjelajah lah Karena kulaan Saya kulaan ya Karena tidak produk sendiri Kulaan itu digirim dari demak Itu pagi Jadi jam 6 Itu Selesai sudah kulaan Barang segar Anget gitu Jadi tak jual ya harus pagi Karena belum frozen Oke Kalau sudah habis Sudah habis Masukkan freezer Diingat lagi Satu kali maksimal Oke Itu salah satu kelemahan Terus saya mencari tempat-tempat Di titik-titik Yang baru Oke Ternyata sama Responnya juga Sepi Saya jualan sampai jam 11 Di titik-titik yang sama Atau titik yang berbeda Pindah-pindah Kesini Gajal Seminggu Seminggu Disini Seminggu Seminggu Responnya kurang ya Hampir ada 4-5 kali Saya berganti Pasangan Berganti Berganti Tempat jualan Tapi Penjualannya sama Sama-sama jelek ya Sama-sama jelek Karena memang mayah corona juga Kan Oke Lari saya kadang-kadang juga Balik Tombok gitu Kok tombok apa? Iya tombok terus kan Kan barang matang Aku kulakannya cash Oh iya Betul Biasanya sehari Jual 20 Laku Ini payunnya Loro Telur Loro Telur Yang lain Kan tombok Karena Gak bisa dipanaskan lagi ya Iya Maksimal dipanaskan Satu kali kan Oke Gitu Ada pertanyaan lagi? Oh iya Masih banyak pertanyaannya Beranir racucuk Bos Terus Banyak orang di luar sana Yang nanya-nanya Kalau saya masih Saya kena PHK Saya mau jualan Gimana cara jualan Saya mau online Gak bisa Nah Kan mas Tulus ini Inisiatif Oke saya gak bisa online Saya bisanya offline Akhirnya tetap memutuskan Akhirnya berjualan juga Akhirnya kan Bisa juga Hari ini bisa untuk Bertahan hidup Dan walaupun nyalangi dikit Mungkin bisa kali ya Nah Ini Gimana nih Buat teman-teman yang ada di luar sana Yang pengen jualan Kena PHK Gak tau jualan apa Mau jualan online Gak bisa online Kalau jualan offline Gak ya Kemungkinan besar sih Bisa ya Cuma tinggal naruh Rombong gitu Mas Tulus gitu Tapi kan kadang malu Kemudian gengsi Kayaknya kok Rendah banget Padahal kan salah satu ciri Itu teman-teman Kalau menter agama Ya itu mulia Mencari Mencari Rizki yang halal Merizki yang halal Dengan keringatnya sendiri Betul 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 Nah Mas Tulus gimana Melawan rasa Ini rasa Yang tertinggal Gengsi itu Itu lagu ya Rasa Rasa gengsi dan lain-lain Padahal sebelumnya Mas Tulus kan punya percetakan Yang penghasilan juga lumayan Di podcast sebelumnya Gimana cara Mas Tulus Karena Tuntutan buntut Yang ada di belakang Itu tidak bisa mundur Kan Ya udah punya keluarga Sudah punya anak Dan saya prinsipnya kan Yakin Kalau laki-laki Itu kepala keluarga Asalkan dia Obah ya mamah Asalkan ada obah Itu bergerak Oke Asal obah Mamah Apa itu artinya Obah mamah Itu artinya Asalkan bergerak Pasti Ada riski Di situ Oke Bergerak gini-gini Nanti ada riski Oke Coba saya bayar Bergerak-gerak Bergerak dalam arti Itu Ikhtiar mencari riski Ya pokoknya Keluar dari rumah Oke Pasti dapat riski Kalau Anda juga mau Ikhtiar online Juga boleh-boleh aja Bukan tidak boleh Siap Nanti Boleh-boleh aja Nanti Apa Anak belajar sama Antum Belajar online marketing Saya mungkin Garis bawahnya Ke teman-teman yang Mungkin Fastennya masih Malu ya Malu itu penting itu Banyak sekali Soalnya orang yang masih Malu Pandemi kok gini Terus tapi Doing nothing Doing nothing artinya Tidak melakukan apa-apa Doing nothing Sempenting kemudeng Sempenting kemudeng lah Seperti Tidak melakukan apa-apa Mau Mau jualan malu Tapi Keadaan Semakin Menekan gitu kan Saran saya Apalagi yang laki-laki Sudah berkeluarga ya Itu Sempenting ngubah Sempenting ngubah Ora isinan Tidak maluan Tapi tetap punya kemaluan ya Orang saya isinan Tetap Obah Metu sekomah Mesti untuk dalan Insya Allah Ya Insya Allah Mesti untuk dalan Terus fokus Itu step pertama Menghilangkan rasa malu Menghilangkan rasa sungkan Macem-macem Sempenting Lihat aja Keluarga di rumah Butuh nafkah Sudah Langkah yang kedua Menurut saya Langsung fokus Apa yang ingin Lakoni Kalau ingin jualan Yaudah Seperti apa yang ingin jualan Kalau saya kan Orangnya Tipikalnya tidak kakian mikir Itu dari dulu Oh Kalau saya Buka barang-barang Di marketplace Oh Kakian mikir Ini feeling aja Laku dijual Orang kakian mikir Orang kakian mikir Nah aku Oke Kamu tidak makin hidupmu Tapi orang lain yang mau mikir hidup Itu kan next Itu beda masalah lagi Oh beda masalah ya Terus Kemudian Cari Apa yang bisa dijual Cari Jangan kulkas di rumah Dijual ya Cari Apa Fokus Aku Fokus Fokus Jualan ya Jualan Jual Jual di harga diri Jual Kayak Jualan ya Terus Cari aja barang-barang di marketplace Itu Prinsipnya Barang yang bisa dipoto Pasti bisa dijual Barang yang bisa dipoto Pasti bisa dijual Iya Mesti laku Barang yang rasa dipoto Setan Rasa didol Yang bisa dipoto Pasti bisa dijual Cari aja barang-barang di marketplace Kira-kira Feelingmu Itu Bisa dijual Sudah gitu aja Saya Itu kalo saya ya Kalo saya gitu Wah ada di dalam ini Kerupuk Tak coba Kerupuk Rambak Seolah tiga Dari kulaan Kulaan Saya sebab kulaan Regangnya Pira-kira Semini 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 Oke Kula Patang juta Terus di jual Berhasil Beratahan 6 bulan Beratahan 6 bulan Beratahan 6 bulan artinya Kau orang ada Kemajuan gitu Ganti lagi Kalo saya seperti itu Feelingnya kan yang merasa kita sendiri Oke Kita kata terus Orang ada progresnya Apisah Barang ini Mandek mungkin Rezeki saya bukan di Produk ini Oke Sudah produk itu ditutup Ada tetangga saya Jualan produk kerupuk Ya bertahan sampai Lama Ya ada Berarti kan Oh jodohku orang yang kerupuk Saya gitu aja So simple So healthy So simple So healthy Terus So clean Terus udah Ganti produk lagi Apa ya feeling aja Saya cakap Oh ini ada bebek Kita lagi Itu belum cuma Persen-persen Ini berarti flashback yang mundur ya Iya Oh bebek ini Feeling aja Tak telepon mas Sampai dudolnya di Nengke ini Aku gak kekulahan Regapiro Semene Oh iya mas kekulahan Langsung kekulahan Kulahan minimal Kulahan limolas Kulahan limolas Jebret Wess Terus didol Tadi Kedolnya yang Pake bronjong Terus Dijual Dijual Terus Dijual Jalan-jalan Terus mencari Mencari pola Mencari pola Learning by doing Learning by doing Tadi doing nothing Sekarang learning by doing Learning by doing Pintar aku Sudah seperti itu Sudah tok Itu bertahan sampai sekarang Akhirnya sekarang sudah ketemu pola Jualan offline Yaitu tadi Di Satu titik di tempat di Semarang Yang Arah orang pulang kerja Jualan asar sampai Oke Oke Dan sekarang olahnya ke frozen food Oke Pertanya saya Kenapa anda memilih Dijalan Arah orang pulang kerja Hmm Dijalan Arah orang pulang kerja Yo Karena Produk saya itu adalah Bebek ungkep Yang sudah dibumbuin Kemudian di frozen Oke Nah kemudian di frozen Ayam bumbu Sudah di frozen Dan ini orang itu Beli tinggal ngoreng Sreng gitu Terus tak telah Berarti Yang butuh produk saya Adalah orang-orang Yang Sibuk Tinggal sampai rumah Tinggal ngoreng Sreng Oke Terus bisa bersantap Jadikan lauk dengan keluarga Iya Nah terus Berarti orang pulang kerja nih Faktanya Kalau berjualan pagi Orang pulang kerja Tidak pernah beli Karena beli ya terus Disi meneng kantor Nanti Iya Pada frozen food itu Males lah Akhirnya Tak palik Nyegat orang pulang kerja Saja Ternyata juga BOOM Biasa saja BOOM Gitu Tapi akhirnya bertahan Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Pastinya tuh Selalu grow up Grow up ya Masya Allah